Hai guys, selamat menikmati Bagaimana menurut alamatnya bersama aku Hei, selamat menikmati Guys, melanjutkan, ingat gak sih Dulu aku sebenernya pernah buat Kampus waktu aku di Sekolah Bahasa di Regu Terus aku juga pernah bikin di kampus waktu yang di Seoul Yang di IHWA University Nah, aku sekarang mau melanjutkan Sex Mentor The Campus di Korea Nah, jadi kali ini ini berarti episode aku 3 Ya, setelah sekian lama Nah, aku kali ini mau Atur di kampusnya Bangka, Konyon, dan alias BTS, YCB Jadi besi! Tada! Sudah sampai di kampusnya Yampun langsung kerasa banget Paya kampus ya, banyak anak-anak Seumuran aku Bagus banget kampusnya! Pertama 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 Kita bakal ditemani sama Aldi Karena itu kampusnya Aldi Kampus aku, hai! Btw semoga segmen ini Bisa jadi inspirasi ya Buat temen-temen yang mau kuliah di Korea Atau mau dapat beasiswa ke Korea Jadi lebih semangat kita tour Keliling kampus-kampus yang ada di Korea Karena kata Aldi, ini kampusnya tuh Udah mau tutup kantinnya Jadi kita akan makan dulu ya Karena kita belum makan guys Terus disini kalo kalian mau langsung makan Ini kantinnya kayak Food court gitu guys Jadi konsepnya emang restoran ada brandnya Tapi ada juga yang gabungan yang murah-murah gitu ya Betul Kalo yang ini kan yang rada mahal Kalo kita kan yang mode miskin ya guys Kalo yang ini kantin yang kafetaria Tuh Tiga deh Kalo harga-harga kampus itu Murah banget semurah itu Terusnya 4.500 Terus dapet kupon ya? Ini kan dapet kupon Nanti kalian tekerin di tempat yang Sesuai dengan hurufnya ini kan Jeksop C Oke 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 Oh ngambil sendiri konsepnya Terus Ambil bancannya Ini nanti kasih aku ya? Iya Disini gratis Bancannya guys Bancannya itu kayak Side dish Side dishnya Itu Gratis Ya aku ambilin Kak Arif juga deh Menyatuh dengan mahasiswa Ini kebanyakan pakai satu gak sih? Seru banget ini Vox Dateng-dateng ke kantin Karena lapar guys Iya Minumnya ngambil sendiri ya Of course gratis By the way guys Kalo misalnya nanti kalian kuliah di Korea Amin ya Kalo jajan di kafetariannya itu Jauh lebih murah dibanding Makan di luar Soalnya kalo makan di luar kan di Korea itu Sekali makan minimal 10.000 won ya Ini 4.000 won ya Ini cuma 4.000 won Berkata apa sebelum makan? Ciao Moke Semida Bye Jangan lupa Sampahnya dibuang sendiri Selesai makan Dan kita mau ke bakerynya Hanyang Ini gimana sih konsepnya Apa? Tour kampus Tapi makan mulu Gak apa ya Kita membuka video ini dengan jajan Nah Kita juga mau mampir ke gedung kelasnya ya guys Misalnya kita lihat gedungnya Kalo di kamus-kamus Korea itu Gedungnya kan terpisah-pisah Kadang-kadang sih beda gedung itu style Dalamnya itu bisa beda Tapi ini kita lihat salah satu ya Ini gedungnya Aldi Takut ketemu prof ya Takut ketemu prof ya Tadah Ini masuk ke dalam gedungnya Tuh Hanyang University Karena ini kan bukit ya Mungkin lantai satunya itu pintu masuk Pintu keluarnya bisa aja di lantai 4 Ah Karena bukit gitu ya Jadi ya Kita sebenernya ke lantai 4 ya Karena pingin keluar aja Nah Kalo kelas biasa kayak gini Ini ruang kelasnya ini gede Tuh Gede banget Itu kayak gini Terus pemandangannya ya kayak gitu Terus Tempat spot kesukaan aku Supaya bisa lihat pemandangan Dan kena angin Guys Kita tuh masih pake kapur guys Cuman dia gak tau kenapa kapurnya itu gak ninggalin bekas Terus ini bersih gitu loh Oh iya Tuh 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 Kalau kita meeting di sini biasanya sama teman-teman satu laboratorium bahas penelitian gitu. Siapa yang mau kuliah di sini? Siapa yang mau kuliah di sini? Aku udah selesai kuliah. S3 aja yuk, Kak. Hai, Ghasunim. Proof aku. Tempatku dimarahi. Ini kalau mau keluar masuk gedung kampusnya tapi harus pakai kartu. Kartu mahasiswa. Kan tadi kita keluar di lantai satu ya, guys? Eh, masuk di lantai satu. Oh, iya ini keluar-keluar lantai? Empat. Empat. Wow, bagus banget gedungnya ya, guys. Banyak bunga-bunga, terang, asri gitu. Gedungnya gede, bersih. Ini gedung-gedungnya beda-beda fakultas ya. Ini bagian pendidikan, psikologi, sama S2 pendidikan. Bagus banget. Ini perpus. Oh, ini perpustakaannya. Perpustakaan pusat. Tadi tuh aku melihat di sini ini ada tangga cantik gitu. Nih, kayak bisa duduk di sini gitu kan. Kayak lagi. Ini lagi di Mesir ya? Kayak foto cover, apa? Cover, brosur kampus kayak lagi. Sambil-sambil menulis gitu. Iya, ah. Ters, guys. Kata Aldi di sini juga ada musholah-nya buat sholat. Terletak di gedung ini ya, engineering building. Ini ada prayer-nya. Hidupin aja lampunya. Oh, iya proper. Wah. Baru. Pastinya lengkap banget loh. Mukhernya lengkap. Nah, sekarang aku mau membahas yang paling penting. Yaitu tentang beasiswa nih. Pasti mulai pada bertanya-tanya. Kak, ada beasiswa apa buat kuliah di Hanyang University? Itu salah satu kampus top juga ya guys di Korea. Nomor 5 di Korea. Jadi, buat beasiswa ke sini yang pasti pertama itu ada beasiswa. Aku sama Aldi ya. GKS itu Global Korea Scholarship. Kalau itu beasiswanya dari pemerintah Korea. Nah, nanti pada saat daftar itu, ini termasuk salah satu pilihan. Pilihan kampus ini tuh bisa dipilih. Makanya terbitlah makhluk ini bersekolah di sini. Makhluk ini. Iya guys. Jadi, yang paling bisa dibilang kalau kalian mau dasar beasiswa, nomor 1 itu, itu dulu. GKS dulu. Terus tadi kata Aldi, ada yang buat exchange. Nah, kalau ini tuh dari kerja sama-sama Indonesia gitu ya? Iya. Jadi guys, kalau misalnya kalian mau ke sini untuk satu semester aja nih, nggak mau yang kayak, aduh lama di Korea gitu. Coba dulu exchange. Itu dari Kemenris Tekniknya, ada namanya IISMA. IISMA. Itu kembali pernah banget juga tuh. Nah, IISMA ini kayak kamu satu semester untuk living abroad gitu. Bisa milih negaranya. S1 sih ya biasanya. Rata-rata teman-teman S1 main ke sini nih. Mereka kelas di sini. Iya, jadi kalau kayak kamu lagi S1 di Indo kan, biasanya itu 4 tahun kan. Betul. Nah, satu semesternya di sini. Iya, 4 tahun. Terus kayak satu, tahu apa satu semester? Satu semester. Satu semesternya itu. Exchange ke Korea itu, salah satu yang kampus yang bisa dipilih itu? Hanyang? Hanyang. Kalau Korea antara Hanyang atau Korea University? Oh, pentingnya lagi. Kalau Korea S1 udah exchange, jangan pikir kayak, ah kak, beasiswa cuma beasiswa exchange. Iya. Cuma satu semester kak, nggak mau. Salah besar soalnya, kalau udah pernah sekali aja exchange ke Korea. Nih kayak aku. Iya, event satu semester aja. Kemungkinan kalian S2 di Korea itu lebih mudah. Benar, kayak udah aku bisa bilang 99% itu pasti. Bisa kamu ke Korea. Soalnya aku udah ke beasiswa kayak GKS buat S2, itu tuh kan ditanya kayak pernah apa aja pengalaman waktu kuliah gitu kan. Itu tuh kalau misalnya udah kalian tulis pernah. Exposure ke Korea nih. Pernah satu semester di Korea, itu kayak udah golden ticket banget. Itu kayak kemungkinan. Terus apalagi kalau misalnya kalian S2 nih, itu nggak cuma GKS doang. Ada Kowika. Ada beasiswa. Oh, di sini juga ada? Hah. Hyundai Chongmungco Scholarship. Beasiswa dari Hyundai. Terus juga, kalau misalnya kalian aduh beasiswa takut nggak keterima. Kalian misalnya punya fokus di satu bidang tertentu, kalian langsung apply ke profesornya. Iya, benar. Bisa dikasih beasiswa kampus? Betul. Biasanya kalau jurusan-jurusan IPA, itu kan banyak profesornya tuh. Nah, biasanya profesor itu kalau jurusan IPA, suka buka lowongan gitu. Betul. Nanti kalian bisa cek di website-nya kampusnya kan. Betul. Di website-nya Hanyang University. Jadi kalau mau beasiswa emang harus rajin ngulik. Ngelihat tuh profesornya apa aja. Mereka fokusnya di bidang apa. Benar. Nanti hubungi langsung email-nya. Email-nya. Iya, biasanya kalian ngeliat nih ya, ada profesor di jurusan mesin misalnya nih, kalian tertarik. Terus mesinnya mungkin dari apa namanya. Oh, biasanya tuh dia tulis gitu. Aku minatnya di bidang ini-ini gitu. Biasanya profesornya tulis penelitian saya itu di bidang ini-ini. Kalau kalian minatnya di sana, cocok kan? Nah itu kalian cocok-cocokin aja. Bisa. Tapi kalau misalnya background S1-nya itu kalian sesuai, misalnya kayak, eh, tesisnya sama nih. Betul. Tinggal di email, kayak lagi, aku berencana pengen ke Korea. Terus aku punya penelitian, aku punya minat di bidang penelitian ini-ini. Gitu. Anyway, kita sudah sampai di depan. Bang Tan. Tada! Kita sudah sampai di depan gedungnya BTS. Jadi kalau BTS itu kan sebenarnya ngambilnya yang Hanyang Cyber Campus. Jadi mereka itu kelasnya yang online gitu ya. Hanyang edisi Cyber Campus-nya gitu. Itu yang sebelah situ guys. Jadi, kita berharap siapa tahu setiap hari saya nongkrong di sini. Ada teh hyung lagi daftar ulang. Next-nya ini guys, kita mau ke toko roti Hanyang. Kata Aldi, enak. Dan terkenal. Namanya Hanyang Bakery. Kita nggak beli yang sebetik itu, Kak. Wow. Ini paling gede. Ini paling gede. Mau garlik berat? Sudah dekat. Sudah. Eh, ini legit. Lo harus coba. Ini enak banget. Suaranya harus diambil. Ada. Iya, ada itu. So, gempang. Dijajanin Aldi. Yuk guys, kita cobain. Ayo, kita cobain. Jujur, itu tadi amat sangat menarik. Kayak, dia sekelas bakery-bakery. Yang tep. Apa, iya. Oke, makan, makan, makan. Makan. Pep, namun. Pep, namun. Dukun gede. Eh, nggak dipotong. Dukun. Dukun. Lihat kan, kekopongan dia. Lihat suaranya, bener-bener suaranya. Atau dua. Takut, nih. Atau dua. Itu, Pak. Oh. Setelah. Ih, gila sih. Ini guys, kehidupan mahasiswa di Korea sebenarnya. Enak banget. Balance. Nah, sekarang sebelum closing-an ya. Aku mau mengajak ke kampus store. Jadi, ini yang buat beli kayak souvenir-souvenir kampus gitu. Biasanya pada suka. Supaya memotivasi gitu ya. Oke guys, itu tadi tour kampus episode 3 di vlog aku. Kita di Hanyang University. Ini salah satu kampus unggulan di Korea. Kampusnya Aldi. Kalau Aldi jurusan turism. Terus, kampusnya Bangtan juga. Siapa yang mau menyusul ke sini? Semoga vlog kita hari ini. Terus, informasi-informasinya juga bermanfaat. Stay tuned to channel aku, Bianca Kartika. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Annyeong! Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.